Yuhu Sport Lovers, masih bersama Aini Sport Castle, di segmen akhir ini kami akan hadirkan informasi dari pemanah tanah laut yang menghidamkan memiliki tempat latihan nyaman dan ideal. Saat ini para pemadah yang tergabung dalam play Hari Archeri Club ini terpaksa latihan serang betan di tempat seadanya. Anak-anak dan remaja ini dengan serius mengikuti sesi latihan panahan di kawasan RTH Kijang Mas Permai Play Hari. Latihan ini merupakan jadwal rutin para pemanah yang tergabung di Play Hari Archeri Club. Sayangnya, animo mereka untuk menggeluti cabang panahan ini masih terkendala tempat latihan. Saat ini para pemanah terpaksa latihan di tempat seadanya, seperti di Stadion Pertasi Kencana dan di sudut RTH ini. Latihan di Stadion Pertasi Kencana biasanya digunakan atli tanah laut yang mempersiapkan diri mengikuti Porda atau Popda. Maisa Rova, salah satu anggota play Hari Archeri Club, mengaku berusaha untuk selalu hadir dalam latihan yang digelar setiap Jumat sore. Mahasiswi perguruan tinggi di Banjarbaru ini berharap suatu saat dapat mengikuti lomba mewakili tanah laut. Saya mulai dulu memang suka panah, terus kan ini emang olahraga yang disalurkan oleh nabi, jadi saya suka. Belum pernah sih kalau teman masalah lomba. Ada keinginan itu? Iya, pengen banget, cuman masih kayaknya agak kurang gitu untuk masalah lomba, jadi harus dikuatkan dulu latihan. Saat ini untuk menjaring bibit-bibit pemanah dimilai cukup sulit, lantaran sebagian pelajar harus mengikuti pendidikan full day. Tanah laut hanya memiliki 8 atlet yang terdiri dari 5 putri dan 3 putra. Selain tempat latihan yang kurang ideal dan nyaman, kendala lain bagi calon atlet Panahan harus mengeluarkan biaya sendiri, yang jumlahnya tidak sedikit jika ingin memiliki peralatan. Dari Tanah Laut, Zul Kipli Yunus, Ainus melaporkan.